Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul lagi di event PSMK malam hari ini dalam rangka video conference Go Smart edisi ke-18 Salawat dan salam semoga tetap tercura kepada jujur kita Nabi Besar, Nabi Muhammad s.a.w. dan semoga limpahan hamad itu akan sampai kepada kita, umatnya yang senantiasa berusaha konsisten dengan ajaran-ajarannya baik Bapak Ibu hebat dengan senantiasa memohon petunjuk dan rida Allah s.w.t seraya mengucapkan basmalah bismillahirrohmanirrohim marilah video conference Go Smart edisi ke-18 semalam hari ini dengan tema mengurai solusi permasalahan pembelajaran di era COVID-19 kita sama-sama mulai selanjutnya izinkan kami untuk membacakan CV dari narasumber kita Nama lengkap Bakri Liwang MSI PSD tempat tanggal lahir Makassar 14 Oktober 1982 tempat tinggal perumahan jarindah permai block C nomor 5 Goa email Bakri Liwang sekolah atira sth.id AP 08 13 55 44 26 30 S1 pendidikan matematika Universitas Makassar S2 perencanaan pendidikan Universitas Hassan Ludin Makassar S3 pendidikan matematika UTM Malaysia dan South Course Math and Science Australia unit kerja SMP Islam Adhira 1 dari tahun 2009 sampai dengan 2016 SMA Islam Adhira 2 2017 sampai dengan sekarang dan Kala Bisnis 10 2019 hingga sekarang baik Bapak Ibu untuk mengefisienkan waktu yang sudah tertunda kami serahkan kepenuhnya kesempatan berikut kepada narasumber kita untuk memaparkan materi Boliau silakan Bapak waktu Bapak untuk memaparkan materi 30 menit dan setelah itu kita akan diskusi silakan Bapak Baik terima kasih ya baik terima kasih Ibu Herlina suara saya kedengaran Ibu Herlina ya bagus sekali Pak suara saya jelas ya ya jelas sekali Pak oh ya baik Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Lazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi alaula an hadana Allah ashadu an la ilaha idhallah wa ashadu anna Muhammadin Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad tentunya patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita bersyukur untuk seminar yang mau dan masukkan ke kita semua perbaikan pelajaran kita salam salawat tanjungan yang kami hormati Bapak Ibu tim Panitia Direktur SMK kemudian dari Gosmar dan teman yang mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik terkhusus Pak Hamza yang kemudian menghubungi kami untuk kegiatan malam hari ini baik Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian izinkan saya untuk membagi materi ini ataupun ini materi ini tentunya sudah beberapa kami juga paparkan tetapi tentunya mungkin kami akan kuatkan lagi di malam hari ini Bapak Ibu sekalian jadi memang sangat tepat ya bahwa kita akan diskusi kita akan mengurai solusi dari permasalahan pembelajaran daring kenapa ini penting karena kurang lebih 7 bulan 7 bulan sudah memasuk 8 bulan kita pembelajaran masih kelola secara daring tentunya cukup banyak masalah yang kita hadapi semoga ini menjadi masukan dan menjadi sebuah alternatif dari solusi yang ada tentunya saya berbicara di sini berdasarkan apa yang kami alami jadi tadi sudah dibacakan jadi kami institusi di SMA Islam Atira Begit Baruga kemudian kami juga mengajar di teknologi dan bisnis skala baik saya lanjutkan slide-nya berpindah Bu ya 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 baik di sekolah Islam Atira saya bercerita sedikit Bapak Ibu sekalian sekolah sudah 32 tahun dirikan oleh Bapak Kaji Kala yang kemudian memprakarsa 32 tahun lalu untuk ada sekolah di Matasar yang memang berbasis Islam dan kita sudah berada di tiga wilayah dengan 10 unit sekolah jadi ini gambaran sekolah di wilayah Baruga dan Bapak Ibu sekalian kita paham bersama bahwa COVID-19 ini mengubah banyak hal bahkan secara luar biasa cepat ya ternyata di depan kita atau di tengah tengah kita itu adalah COVID-19 apa yang berubah banyak hal yang pertama adalah interaksi antara masyarakat itu berubah kita dulu di awal sampai sekarang mungkin kita akan sangat hati-hati ketemu dengan banyak orang atau ketemu dengan orang lain itu karena COVID-19 proses pembelajaran ruang-ruang kelas kita hingga hari ini terkhusus di Sulawesi Selatan itu belum ada yang kemudian kita memulai proses pembelajaran ruang kelas kita sudah 8 bulan lebih kosong Bapak Ibu sekalian ya nah inilah yang saya maksud dan bahkan informasi terakhir bahwa dampaknya sudah sampai di aspek ekonomi kita dimana kita paham bersama bahwa ekonomi kita sampai ke minus 3% saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian nah ini kalau kita bisa melihat bahwa COVID-19 ini memang dampaknya sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kalaupun di aspek pendidikan dan dunia kerja mungkin kalau kita lihat di aspek pendidikan bahwa mengubah mengubah banyak hal terutama dari cara pembelajaran makanya sekarang kita mengelola pembelajaran jarak jauh yang kedua banyak instansi atau institusi pendidikan khususnya yang dikelola oleh masyarakat itu mengalami tekanan finansial itu fakta yang kita rasakan saat ini olehnya itu dengan kondisi yang ada sekarang maka tentunya cara-cara lama harus kita tinggalkan maka kita balik ke cara-cara yang baru dan ini memang sedikit terpaksa di mana kita bekerja dari rumah belajar dari rumah dan ibadah dari rumah sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sampai ini masih kami merasakan olehnya itu yang kedua kita kita lakukan di depan laptop kita masing-masing termasuk proses belajar proses pelatihan webinar kita termasuk malam hari ini kita sama-sama berada di depan laptop kita masing-masing nah ini fakta yang ada slide berikutnya dengan situasi seperti yang menjadi tantangan bagi kita bagi guru bagi siswa dan bagi institusi pendidikan bahkan bagi masyarakat ataupun orang tua Bapak Ibu sekalian ini saya angkat ya sedikit jadi berdasarkan saya kira tentunya masalah persoalan di pembelajaran dari itu sangat banyak tentunya sangat ditentukan oleh tingkat satuan pendidikan lingkungan masyarakatnya di sana atau kemudian terkait dengan bagaimana karakter siswa masing-masing itu memang sangat beragam tetapi semoga ini mengwakili ini saya ambil dari beberapa media dan ini juga berdasarkan hasil survei bahwa pembelajaran jaring atau pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini itu minimal yang pertama itu interaksi interaksi siswa dengan guru itu terbatas Bapak Ibu sekalian jadi ini masalahnya yang kedua adalah jaringan internet termasuk mungkin pembelajaran ataupun kegiatan kita di malam hari ini Bapak Ibu sekalian mungkin terkendala saja terkendala tadi masuk karena persoalan jaringan internet nah itu fakta-fakta yang ada dalam pembelajaran atau media daring yang saat ini apa berikutnya adalah kurang fokus jadi ini dari aspek kananak kita kemudian pembelajaran daring itu bosan dan melelahkan ini yang muncul di karena pembelajaran daring ini sangat dituntut untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa memanage ataupun mengatur waktunya sendiri waktu belajarnya bersama orang tua jadi ini tantangan yang ada di selain itu Bapak Ibu sekalian belakangan ini bahkan kita sudah mendengar banyak banyak apa ya korban daripada pembelajaran daring mungkin kalau kita membaca dan membuka media yang ada Bapak Ibu sekalian mau kita dapati bahwa misalnya di Sulawesi Selatan itu disinyalir ya atau di ini saya ambil dari media yang ada bahwa sudah ada korban daripada proses ini yaitu adalah siswa kemudian minum racun karena depresi dengan sekolah online atau ternasuk banyaknya tugas yang ada yang kedua di daerah lain ini di Jawa ini kalau kita lihat ini bahkan ada siswa SD yang kemudian dipukuli oleh ibunya karena pembelajaran daring tidak paham-paham dengan pembelajaran daring yang dilakukan oleh sekolah nah ini fakta-fakta yang ada sementara Bapak Ibu sekalian tantangan yang ataupun apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita kedepannya atau yang sementara kita persiapkan ini sangat berat kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Arichard Proyul bahwa sesungguhnya sebenarnya hari ini kita menyiapkan siswa kita ini untuk memasuki karya yang belum ada dengan menggunakan teknologi yang memang belum ditandukan untuk menyelesaikan permasalahan juga Bapak Ibu sekalian suara saya jelas Oh ya Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dengan kondisi saat ini atau kondisi seperti ini kita dituntut untuk kemudian berbuat semaksimal mungkin untuk menjawab ini bahwa kita menyiapkan anak-anak kita dengan dunia kerja yang belum ada saat ini belum ditemukan nanti mungkin di usia kerja mereka akan menghadapi lapangan kerja baru teknologi baru nah ini yang kemudian kita menjadi tantangan kita hari ini baik itu sebagai guru institusi sekolah maupun orang tua dan masyarakat kalau kita baca data-data yang ada memang yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kemampuan pemecahan masalah di tengah anak-anak kita kemudian bagaimana kemudian memang komunikasinya nah ini semua tantangan atau pepahan yang harus kemudian dijawab oleh anak-anak kita tentunya bagaimana cara kita membantu seperti apa profil guru yang bisa mempersiapkan itu di tengah tantangan saat ini pandemi saat ini nah berikutnya saya masuk kepada seperti apa guru yang kemudian bisa menjawab tantangan ini yang pertama adalah ini juga menjadi tantangan bagi guru kita bahwa memang pandemi saat ini itu menuntut penguasaan IT bagi guru jadi sebenarnya kalau kita melihat pandemi COVID-19 ini sebenarnya memaksa dan membuat guru kita atau kita semua itu belajar IT dengan sangat cepat yang kedua adalah interaksi terbatas yang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi tantangan tersendiri Bapak Ibu sekalian bagaimana guru bisa memastikan bahwa selama 30 menit selama 60 menit di depan lab memastikan bahwa anak-anaknya bisa belajar interaksi itu terbatas kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana mengelola pembelajaran itu betul-betul efektif dan menyenangkan kita paham sekarang kita sungguh sulit sekali melihat kalau ini berdasarkan pengalaman apa juga yang kami alami bahwa memang kalau di tempat kami itu memang kewajiban anak-anak kita itu mengaktifkan kamera itu hanya 15 sampai 20 menit awal setelah itu boleh karena pertimbangan kota dan jaringan nah setelah itu kan itu yang kemudian kalau kita tidak menggunakan cara-cara yang untuk melibatkan anak-anak maka untuk kemudian mendapatkan perspektif apalagi Bapak Ibu sekalian karakter kita paham pembelajaran daring saat ini itu mengurangi bentuk pengawasan guru kalau sebelum daring atau pada saat pembelajaran normal seperti biasa maka mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore itu bisa kita mengobservasi anak-anak kita bisa kita menghitung bisa kita melihat progres perkembangan karakternya nah sampai saat ini karena keterbatasan itu ini menjadi tantangan tersendiri nah bagaimana guru sekolah itu melihat perkembangan karakter yang ada saat ini anak-anak kita ini ini kondisinya Bapak Ibu sekalian kolaborasi antara guru juga menjadi tantangan tersendiri dulu ada ruang-ruang diskusi atau apa ya tempat dimana setiap hari guru bisa berinteraksi bisa bertukar pikiran terkait dengan permasalahan pembelajaran sekarang ruang-ruang diskusi ruang interaksi itu diganti dengan grup-grup WA dan tentunya sangat terbatas Bapak Ibu sekalian ketika kita mau berbicara harus mengetik panjang lebar nah ini ini yang membedakan ini tantangan itu sendiri kemudian tentunya bahwa dituntut untuk senantiasa kita memiliki inisiatif belajar dan berkait nah ini yang kami maksud bagaimana guru kemudian bisa melawan itu semua yang pertama yang pertama tentunya kita ada empat tahapan yang kami paparkan disini yang pertama bahwa memang kompetensi itu harus senantiasa ditingkatkan tentunya mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan lain kemudian meng-upgrade skill yang baru ya sebentar kami perlihatkan kemudian ya tentunya sharing session ini sharing session ini Bapak-Ibu sekalian ini penting kalau kita mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah ataupun apa ya paradigma pembelajaran untuk yang baru bahwa sebenarnya untuk how to learn itu itu di tahap ke enamnya itu adalah kita niatkan belajar itu untuk berbagi nah ini yang penting Bapak-Ibu sekalian maka proses pembelajaran yang sangat berkesan bagi kita ketika kita memulai belajar itu tetapi kita niatkan bahwa saya mempelajari ini saya bilang ingin untuk berbagi berbagi kepada siap berbagi kepada anak didik saya kepada rekan sedia dan kepada siapapun nah ini yang jadi kita berharap apapun yang kita dapatkan hari ini ataupun dapatkan sebelum-sebelumnya itu kita niatkan untuk berbagi sama dengan kehadiran saya di malam hari ini tiga hari lalu dihubungi insya Allah jadi apa yang kemudian kami punya apa yang kemudian kami pernah alami tentunya masih sangat terbatas tentunya sebentar mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman atau para peserta diskusi hari ini makanya itu yang kita masuk di tahap apa ya keempat tadi nah apa kompetensi baru atau skill baru yang harus dimiliki oleh guru ataupun karyawan Bapak-Ibu sekalian ini kita yang pertama itu adalah technological intelligence bagaimana kecerdasan untuk kemudian menggunakan dan memanfaatkan teknologi saya kira ini sudah hampir 90% lebih ya ini guru-guru kita ini ataupun siapapun saat ini itu sudah bisa karena kenapa memang ini sebuah tuntutan kemudian contextual intelligence kemudian sosial emosional kemudian generatif exploratif nah ini untuk exploratif transformational intelligence ini bagaimana kemampuan kita untuk mengeksplorasi peluang yang ada Bapak-Ibu sekalian keterbatasan hari ini itu bisa saja kita apa ya kita bisa menjadikan sebagai sebuah peluang baru nah ini tergantung bagaimana kita bisa melihat dan mengeksplorasi itu jadi memang kondisi saat ini Bapak-Ibu sekalian kalau kita lihat atau di tim kami ataupun di Makassar itu memang ternyata model-model pembelajaran itu teman-teman lebih kreatif bahkan pembuatan media pembelajaran itu sangat banyak dengan kondisi COVID-19 ini karena memang itu tuntutan dan keharusan untuk kemudian mengelola pembelajaran yang lebih efektif dan efisien maka memang dituntut untuk bagaimana inovasi bagaimana guru-guru mengeksplorasi apa yang ada saya kira itu selanjutnya nah bagaimana peran daripada satuan pendidikan atau sekolah itu sendiri Bapak-Ibu sekalian nah ini tentunya kita memegang lima prinsip ya kalau di kami Bapak-Ibu sekalian ini yang pertama tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini yang mungkin sampai saat ini kita juga masih baru mendiskusikan pihak pemerintah juga di Sulawesi Selatan baru mendiskusikan kemungkinan untuk membuka sekolah dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal itu pun belum belum sampai saat ini nah tetapi kita harus memastikan bahwa dalam kondisi saat ini kesehatan dan keselamatan warga sekolah itu yang utama Bapak-Ibu sekalian yang kedua adalah kita memastikan bahwa proses yang kita lakukan itu bisa betul-betul kita membantu siswa atau anak didik kita peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dari berbagai sumber kita pahami sekarang bahwa memang sumber informasi itu sudah sangat banyak jadi bukan lagi siswa harus belajar dari guru makanya sekarang itu kan pembelajaran itu adalah guru hanya memfasilitasi anak didik atau peserta didik kita itu bisa belajar kemudian yang berikutnya adalah memang Bapak-Ibu sekalian kita pahami bersama bahwa anak-anak kita itu sangat bervariasi kemampuannya bervariasi latar belakang sosialnya bahkan bervariasi kemampuan ekonominya dan lain sebagainya anak kita beragam sehingga aktivitas kita juga itu memang diharapkan dan dirancang itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan ataupun kemampuan anak-anak kita sehingga peserta didik atau anak-anak kita itu bisa berkembang semaksimal sesuai dengan potensi yang mereka milik yang terakhir Bapak-Ibu sekalian prinsip yang harus dipegang oleh satuan pendidikan baik itu tingkat TK sampai SMA bahwa di tengah pembelajaran dari ini adalah komunikasi efektif antara guru dan siswa komunikasi efektif antara guru dan orang tua siswa dan orang tua nah ini yang juga memang harus kita buat sistemnya untuk memastikan ini semua saya lanjutkan Bapak-Ibu sekalian ini prinsip pengembangan sedikit bercerita Bapak-Ibu sekalian ini mungkin kesempatan ini juga kami membeli yang terkait Sekolah Islam Atira kami juga kembangkan kurikulum adaptasi jadi di pertengahan di awal semester ini itu memang kita sudah persiapannya sangat maksimal untuk kemudian mengelola prinsip pembelajaran ini sehingga kita mengeluarkan kurikulum adaptasi untuk Sekolah Islam Atira Bapak-Ibu sekalian nah ini prinsip pengembangannya seperti ini memang kami karena memang sekolah kita bercirikan Islam sesuai dengan visi-visi kita sehingga ada kurikulum khas kurikulum khas kalau kita Bapak-Ibu sekalian perhatikan di poin 4 itu maka kurikulum adaptasi kita ini tetap juga memperhatikan kurikulum khas kita kembangkan jadi IHAS Artistic Green Holistic System nah IHAS ini yang kemudian sebenarnya menganut total learning proses total learning proses ini yang kemudian di dalamnya itu 5 tahapan nah 5 tahapan ini Bapak-Ibu sekalian itu dikelola oleh Bapak-Ibu guru yang ada di ruang kelas jadi memang ini yang kita kembangkan meskipun memang meskipun memang dalam kondisi dari memang ada keterbatasan-keterbatasan tetapi kita tidak boleh lepas daripada apa yang menjadi ciri khas kita atau ciri khas sekolah-sekolah yang ada begitu pun mungkin di sekolah Bapak-Ibu sekalian nah ini contohnya Bapak-Ibu sekalian ini mungkin saya agak cepat karena mungkin sudah lewat-lewat nah ini pasti yang pertama kita menyederhana kurikulum ini sesuai dengan arah menteri penyesen jadwal PBM kemudian desain proses pembelajaran Bapak-Ibu sekalian juga kami kami menggabungkan antara sinkronis dengan asinkronis jadi memang dalam 4 kali misalnya 4 kali pertemuan maka pembelajaran ini pembelajaran ini kita desain untuk 2 kali sinkronis dan 2 kali asinkronis kenapa ini penting ini memang untuk memvariasikan yang pertama kita memilihkan anak di depan device ini salah satu pertimbangan yang kedua adalah karena memang banyak juga kendala di persoalan penggunaan kota ataupun internet selama pembelajaran ini seperti ini desainnya Bapak-Ibu sekalian nanti ini bisa di-share kemudian relaksasi jadi Bapak-Ibu sekalian memang penting tadi yang saya maksudkan ataupun fakta-fakta di depan jadi memang sistem pendidikan yang kita persatuan pendidikan untuk merespon COVID-19 ini apa yang dipersiap memang harus menjawab persoalan-persoalan yang ada sehingga memang relaksasi ini penting untuk mengurangi kebosanan anak-anak kemudian mengembalikan fokusnya dan seterusnya jadi memang pembelajaran daring ini tidak menjadi tekanan tersendiri atau bahkan menimbulkan defresi bagi anak-anak makanya ini tergantung sistem yang kita membangun projek ini juga kita dorong di tengah pembelajaran daring bahwa projek satu karyasiswa itu bisa dinilai oleh mata pelajaran ini jumlah tugas yang ada di setiap mata pelajaran jadi ini kebijakan-kebijakan di tingkat satuan pendidikan yang memang bisa membantu menyelesaikan beberapa problem bahkan di membatasi Bapak-Ibu sekalian memang kalau kita lihat amati dan baca yang ada sekarang memang di tengah pandemi COVID-19 ini memang terkadang diartikan bahwa cenderung memberikan atau menghujani tugas yang banyak kepada anak-anak makanya memang tidak herang atau pantas ketika ada beberapa anak-anak bahkan ada yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ketika memang itu semua ini kita antisipasi dengan seperti ini bahkan kita membatasi satu kali penugasan setiap bulan saya kira itu ini media-media yang kita gunakan Bapak-Ibu sekalian nah ini bentuk penilaian satu yang kami seruatin disini bahwa mungkin semua hampir sama tetapi kami kami memprioritaskan pada aspek sikap itu kita kembangkan namanya karakter log Bapak-Ibu sekalian mungkin di sekolah Bapak-Ibu sekalian mungkin ada juga tetapi mungkin dengan istilah yang lain memang penting karena dengan cara ini kita bisa melihat progres ataupun bagaimana perkembangan sikap dan karakter anak-anak kita nah ini kita apa kembangkan gitu ya ini muatannya apa jadi dia berbentuk form yang harus diisi ya kemudian muatannya ya terkait dengan bagaimana berbakti kepada orang tua peduli kepada lingkungan dan lain sebagainya dan yang paling penting Bapak-Ibu sekalian ini terakhir bagaimana memastikan kita guru dan pendidikan itu bagaimana memastikan anak-anak kita bisa belajar nah ini juga kami coba dorong sementara kita dorong juga ya bagaimana memastikan anak kita itu bisa belajar dengan sendirinya atau dia tahu caranya belajar karena kapan kita bisa bekali dengan baik maka dalam situasi apapun atau dalam kondisi apapun anak-anak kita itu bisa belajar dengan sendirinya dengan pembelajaran daring saat ini dengan pembelajaran daring saat ini memang dibutuhkan untuk bagaimana anak-anak kita itu belajar sendiri dari teknologinya itu bisa berjalan atau bisa dia bangun sendiri nah kalau kita lihat ini kami juga merujuk pada buku yang bagaimana proses pembelajaran atau proses belajar di era di bukunya ada nah disitu disampaikan kita bisa membantu siswa untuk kemudian bisa terus belajar maka kurang lebih 6 tahapan atau 6 langkah ini memang kalau kita bahas ini satu persatu bahwa ya ini memang menjadi motivasi bagi kita semua dan siapapun itu termasuk anak-anak kita bahwa ya harus yakin dulu bahwa bisa belajar apapun itu ini yang ini yang penting ini yang penting kita tanamkan jadi jadi baik itu orang tua di rumah yang kemudian selesai memotivasi anak-anak bahwa membantu atau men-support anak-anak untuk kemudian muncul keyakinannya akan sesuatu ketika diberikan tugas projek itu yakin dulu bahwa bisa bisa menyelesaikan ini ini penting ini yang pertama yang kedua bapak ibu sekalian nah ini juga dalam buku itu ataupun dalam proses ini itu eksersasi latihan ini sebenarnya ini juga fenomenanya menarik ini pembelajaran daring ini itu mengurangi aktivitas bergerak anak-anak kita anak-anak kita banyak di depan laptop di depan gadget jadi sehingga nah ini dikhawatirkan juga bahwa karena ternyata ada korelasi antara aktivitas bergerak ini dengan kemampuan berpikir bapak ibu sekalian bahkan dikatakan disini bahwa olahraga itu penting karena olahraga bisa mengaktifkan seluruh bagian otak otak yang aktif itu akan mudah mengatur seterusnya mudah memecahkan masalah dan seterusnya ini disampaikan seperti itu kemudian nah ini juga ya ini mungkin penting untuk kita dorong juga termasuk kami ya untuk bagaimana mengesongkan apa yang sudah anda tahu jadi ini prinsip dalam membangun bagaimana anak-anak kita bisa belajar jadi ini juga penting untuk ya kalau memang apa ya kita merasa sudah tahu semuanya maka kemampuan untuk belajar itu atau memahami sesuatu itu akan berkurang selanjutnya bapak ibu sekalian ini ada aktif nah ini bagaimana kita kemudian ya membantu anak-anak kita ini kita harus pesankan bahwa apapun yang diketahui apapun yang didapatkan itu mereka harus tuliskan ataupun buatkan karya seperti apa sehingga ini kemudian bisa bertahan lama ya ya ini saya kira ini sudah dipahami semua ya bahwa kondisi otak itu sangat menentukan ini juga ini saya kira kita sudah paham bersama bahwa kondisi otak yang mana yang makanya kenapa penting ada relaksasi dan seterusnya ya itu sangat membantu konsentrasi terakhir ini yang saya maksudkan adalah memang mungkin penting menjadi evaluasi kita bersama termasuk kami bahwa ya tadi yang saya sampaikan bahwa dalam belajar itu itu kita menyiapkan untuk berbagi kepada orang lainnya sama dengan anak-anak kita ini kita akan memotivasi untuk bagaimana itu belajar bersama teman sebaya itu penting jadi ini yang kemudian kita dorong karena dengan itu maka kemampuan anak-anak kita untuk terus belajar terus mengembangkan diri itu akan terpenuhi saya kira itu beberapa tahapan-tahapan ataupun beberapa hal ya terkait dengan bagaimana tantangan siswa kemudian guru guru seperti apa yang bisa menjawab satuan pendidikan seperti apa menyikapi pembelajaran darin sampai bagaimana kemampuan mempersiapkan anak kita yang terus bisa belajar dan berkembang dengan beberapa tahapan-tahapan yang tadi kita saya kira itu dan terakhir ini juga jadi memang kita pahami bahwa ya ini dikatakan bahwa kurikulum terpenting bagi anak-anak kita dalam masa pandemi adalah keteladanan semua orang dewasa yang ada di sekitar mereka itu akan menjadi teladan bagi mereka jadi kita dituntut tentu kemudian memberikan teladan terbaik kita karena itu akan menjadi kurikulum yang akan berkutas dan berdampak sepanjang hidup anak-anak kita saya kira ini ya terakhir ya yang kami sampaikan saya kembalikan ke moderator ya Birlahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb